Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Nah ini pertanyaan Terus katanya Kan Haiku punya projek single terbaru Kalian tertarik gak sih Berdua bikin projek bareng gitu Atau gimana ke depannya Gimana mau gak Mau gak bikin single Bareng Saya bisa Haiko aja nyanyi Aku jadi viewers aja Oke Dia gak begitu suka nyanyi Dia suka nyanyi Dia suka nge-acting Kalau Rangga berarti lebih suka ke acting Kalau Haiko gimana? Lebih nyaman nyanyi atau acting? Acting sih juga sebenarnya Oh, tetep lebih Suaranya bagus Haiko bagus Jadi aku lebih nyaman acting sih Kalau boleh pilih ya Iya, iya, iya Tapi nyanyi juga hobi Nyanyi hobi Ya, hobi-hobi gitu lah Ini lebih seriusnya di acting Oke Teman-teman media boleh Yang mau beritanya lagi Kami persilakan Boleh kirim chat juga Atau lewat Atau dibuka mic-nya langsung juga boleh Oke Mungkin dari ini ya Tanggapan kalian mengenai Fans kalian yang sampai baper gitu Dan berharap kalian yang lebih Itu gimana sih tanggapan kalian Kalau ada fans-nya yang Fans kalian yang baper banget Ngeliat kedekatan kalian Kalian gimana sebenarnya tanggapannya selama ini? It's normal Karena kita dipasangin di sinetron Sinetron yang selama ini kita sejudul Iya Karena kita dipasangin Otomatis pasti ada yang nge-ship Ada yang pengen kita bareng Pasti ada yang gitu Itu banyak banget Itu hal yang common Perasaannya setelah Kan kemarin kan Di LSTS Terus sekarang Di BHSI Gimana sampai Sempet nyangka Kalau kamu bakal gabung juga Di BHSI Akhirnya Ketemu lagi sama Rangga Aku sebenarnya sih Enggak Aku awalnya mikir Aku bakal stay di Love Story Oke Aku ceritanya bakal disana Dan kayak Azov bakal stay disini Jadi kayak kita bakal pisah dulu Aku gak mikir sih Aku bakal masuk sini Terus dibikin satu Apa Sama judul lagi sama Azov Oke Akhirnya satu judul lagi ya Sama Azov Dan diterima dengan baik Oleh penontonnya SCTV Katanya bagaimana rasanya Disatukan kembali Dalam satu judul sinetron yang sama Boleh Siapa yang mau jawab Baiklah Senang Aku senang Aku bisa main sama dia lagi Karena kita Karena kita Ya kemistri kita udah ada Kemistri kita udah ada Terus apa lagi Ya Jadi gak terlalu susah lagi Untuk bangun kemistrinya Iya Kebiasaan untuk Benda Scenario Ya kita kan udah tau Kayak Dalam syuting Kebiasaan itu sama lain Jadi kita udah We already adapt Kita sudah Living Jadi kemistri juga gak perlu Membangun lagi dari awal banget Sebenernya ya Enggak Nah apa sih yang paling Dirasain berbeda Setelah bergabung di BHSI Dari suasana Pemainnya Atau di lokasi syuting Kalian kan tinggal di Satu lokasinya sama ya Beratnya Iya Apa yang paling Dirasain berbeda Mungkin Haiko Yang sebelumnya ada di Love Story Samudera Cinta Love Story itu sekarang BHSI Apa yang paling Dirasain berbeda Di BHSI Kalau beda sih Gak begitu sih Mungkin karena kayak Saya di Samudera Cinta Itu kan Gak banyak ya Pemain yang muda-muda Banget kan Dan disitu Banyak banget Kalangan umur-umur Akulah disini Oh gitu Ya Haiko lebih nyaman Lebih nyaman Di Love Story juga Banyak anak-anak Karena pada Satu Umur Kalau di Samudera Cinta Sama kalangan kamu itu Kalau saya muda cinta Aku nyaman Bisa Ya Ada band Ada Main games Bareng ya Kalau orang enggak Kalau aku Ketemu Ngobrolnya kamu Ada Kadude Oh iya Sini juga nyambung sih Maksudnya Lebih Lebih Enak aja Lebih lancar Kalau ngobrol Kalau aku disini Disini sama Love Story Sama Love Story Iya Oke Teman seumuran Biasanya pulang Berapa minggu sekali Haiko Atau orang enggak Ke rumah Kita setiap hari pulang Oh setiap hari pulang Oh ya ini pulang Pergi Sudah lebih dulu ya Sebagai Fajar Sekarang ada sosok lia Akhirnya kalian Disatukan kembali Di BASI Mulai ceritain enggak sih Teritanya itu Seperti apa sih Gimana sih Fajar kan udah Lebih dulu Tiba-tiba Sosok lia Dan ternyata kalian adalah Pasangan suami istri Yang akhirnya Pertemukan kembali Bener ya Orang lebih seperti itu Iya kurang lebih Oke Boleh ceritain enggak sih Bukan dari Anso Oke Jadi di episode 290an Jadi saya ada Karakter mangan Fajar dan Kema Nah Kita yang menceritakan Tentang Seorang Seorang Buda Istri Tapi udah cerai Nah Disitu aku menceritakan Ada Perempuan Mantang isian Itu namanya Porneli ya Atau Poco Nah Tapi Enggak dikasih tahu Secara Sip Secara gambar Poco itu siapa Disana Nah Baru dikasih Baru dikasih Tahunya Setelah Setelah projek itu Itu kan aku harus Berangkat Di series Di Alor Akhirnya Aiko Dateng Masuk Dan Kemukan lah Penelia itu Si Aiko Oke Kalau Lia sendiri Gimana karakternya Di BSI Jadi Lia Pas Baru masuk Sini Dia tuh Karakternya Kalau yang aku Tangkep Dia tuh Karakternya tuh Dia di depan Kelihatan tangguh Kelihatan Apa Dia keras kepala Segala macem Tapi sebenernya Dia lebek Di dalamnya Jadi dia Nunjukin ke semua orang Ya Dan Selama Aku disini Ceritanya kan Si Korneli Ini belum Kayak Apa Gak mau Nunjukin dia Aslinya siapa Jadi dia Makanya janji nama Sebagi dia Karena dia Gak mau Ada orang-orang Yang tahu Tentang masa lalunya dia Dia juga gak mau Dia sendiri Untuk ingat-ingat lagi Sama masa lalunya dia Gitu Allah Oke Relatednya sama Si Nana Dan si Siapa Nana Nana dan Dewa Gimana Ada kaitannya Kalian tuh Gimana sih perannya Iya sih Khususnya Kalau dari Dari Fajar sendiri Fajar itu Kekaknya Nana Tapi dari Beda Ibu Kalau Cornelia Hubungan Hubungan dengan Sebenarnya Kalau hubungan keluarga Tidak ada Sama mereka Cuman Hubungan dia Sama Dewa Khususnya Lebih ke Dia dendam Sama Dewa Tidak dendam Dia sebenarnya Kurang lebih Benci Dia tidak suka Sama Dewa Karena Dewa yang Sudah Dia salah satu Alasannya Kenapa Nanda bisa meninggal Oh Oke Berarti luka lama Iya Balik lagi Oh